Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarajambi meliburkan tiga sekolah tingkat SD. Ini dilakukan menyusul ada tenaga pengajar yang terpapar COVID-19. Beberapa sekolah di Kabupaten Muarajambi saat ini memang sedang melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka dengan waktu terbatas dan ada penggantian jam belajar atau secara bergantian. Namun ada juga tiga sekolah dasar saat ini melaksanakan daring atau dalam jaringan karena beberapa tenaga pengajar terpapar COVID-19. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarajambi Firdaus mengatakan, meski diliburkan pihak dinas tetap menginstruksikan sekolah tetap dilakukan daring atau online selama masa 14 hari. Jika kondisi telah memungkinkan pihak sekolah akan melanjutkan lagi sekolah tatap muka dengan aturan secara bergantian. Maka kita sarankan pembelajaran secara daring dan sekolah tersebut, lebih tutup sementara selama 14 hari. Hari mereka nanti aktif lagi pembelajaran secara tetap muka. Kami harapkan pada seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Muarajambi untuk mematuhi SOP yang telah kita tetapkan dan menjalankan protokol kesehatan yang secara lebih ketat bagi di sekolah. Terima kasih telah menonton!